Intro Halo sahabat midog, saya berkesempatan untuk mewawancarai seorang figur yang rasanya kinerjanya sudah tidak perlu diragukan lagi. Sepanjang tahun 2022, kita sering melihat beliau tampil di depan media untuk mengungkapkan beberapa temuan-temuan atau kasus yang berhubungan dengan warga negara asing. Langsung saja kita sapa, Bapak Andika Pandu Kurniawan. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Riki. Terima kasih sudah menerima tim Humas Imigrasi Suta untuk ngobrol-ngobrol nih, Pak. Ya, dengan senang hati kami terima teman-teman semuanya. Oke, Pak Pandu, hari ini kita dapat kesempatan untuk ngobrol-ngobrol bersama Bapak. Tapi kita nggak mau ngobrol-ngobrol seputar kerjaan nih, Pak. Kalau kerjaan, kayaknya teman-teman nih, sahabat Mido sudah tahu banyak tentang apa yang dilakukan oleh Bapak dan tim. Kita kepingin tarik ke belakang nih, Pak. Awal mula, Bapak tertarik untuk masuk ke Akademi Imigrasi. Kalau saya lihat dari CV Bapak, kan Bapak lahir, kemudian menghabiskan waktu kecil di salah tiga. Kenapa setelah SMA, Bapak memutuskan untuk saya mau join ke Akademi Imigrasi? Padahal pilihannya banyak tuh, Pak. Saya cerita dikit ya, jadi saya memang dari lahir, kemudian sekolah, besar di salah tiga. Nah, jadi saya terus, sebetulnya saya nggak langsung daftar ke Akademi Imigrasi. Tapi saya kuliah dulu di Fakultas Teknik Jurusan Elektro, Universitas Kristen Satyawacana, salah tiga. Pikir-pikir-pikir, nih kalau saya lulus di sini, terus saya kerjanya bagaimana ya? Saya mesti harus nyari kerja lagi. Saya mulai mikir juga nih, ah, kenapa nggak saya coba seriusin lagi aja nih, daftar lagi aja. Kebetulan ada pendaftaran lagi di Im7. Akhirnya mendaftarlah saya di Im7. Saya jalanin prosesnya karena kita sudah dapat kisih-kisih dari tahun sebelumnya, ini kan bener-bener niatin tuh, belajar psikotest, belajar, nambah porsi untuk olahraganya. Ya, sampai akhirnya semua tes kita jalani nih, tahapan demi tahapan lolos, sampai akhirnya saya diterima di Akademi Imigrasi yang Im7. Siap, nah Pak ini juga menarik, Bapak kan sekarang sebagai kepala bidang intelijen dan penindakan, intel dakim ya Pak. Tapi kalau saya lihat nih, ternyata karya tulis Bapak waktu jaman AIM, itu berkaitan dengan pengawasan tenaga kerja asing oleh Imigrasi dan waktu itu mungkin Depnaker Trans ya Pak, betul. Berarti dari awal nih Bapak udah punya ketertarikan dengan yang namanya pengawasan orang asing dan lain-lain. Muncul kecintaan terhadap bidang ini tuh, ada ceritanya nggak sih Pak? Ya sebetulnya kalau kita kecintaan pada bidang sih, nggak ya. Tapi kebetulan memang sepanjang karir saya di Imigrasi ini, mungkin 90% saya selalu di wasdakim atau di intel dakim. Nah, ada pun pemilihan karya tulis ya, waktu itu ya, kita ngambil hal yang menarik saja pada saat itu sebetulnya, apa sih yang membedakan pengawasan kita dengan ketenaga kerjaan terhadap tenaga kerja asing gitu. Nah, itulah yang jadi alasan pemilihan judul. Cuma kalau spesifik kecintaan saya, kecintaan itu tumbuh karena kemudian menikmati pekerjaannya. Betul. Jadi waktu awal masuk ke situ juga, aduh, ada teman-teman yang di bidang paspor, di bidang izin tinggal, di bidang-bidang yang lainnya, kelihatannya seru juga. Kadang kita mikir, aduh kok teman-teman happy nih di situ. Awal mulanya juga nggak terlalu enjoy ya, tapi kemudian setelah masuk, mulai dalam lagi, oh ini kok seru nih ada jemas bon-jemas bon yang ngintel-ngintelnya, ada pengumpulan informasi dari orang-orang lain, informen-informen, kemudian kita bisa mecahkan kasus. Bapak kan sempat ditempatkan di direktorat ya Pak ya, kemudian sempat juga bertugas di Kanim Bogor. Selanjutnya, balik lagi nih ke direktorat ya, kalau tidak salah. Pindah-pindah nih Pak, sekarang kita ngobrolin keluarga. Bagaimana Bapak menceritakan resiko pekerjaan ini ke keluarga, ke istri, ke anak, bahwa memang ada resiko penempatannya itu pasti akan berpindah-pindah gitu Pak? Ya, memang sejak awal kita menikah, saya sudah menceritakan pekerjaan saya seperti ini. Dan mungkin masa-masa dulu menjelang pernikahan itu, kesibukan bekerja itu istri sudah mulai tahu, bahkan sudah mulai ada rasa-rasa ya ngambekan, karena sering ditinggalkan. Apa namanya dulu, apa sih, Blackberry ya BBM, nggak dibalas-balas. Kalau sekarang kan WhatsApp dulu, kita komunikasi dengan telpon tuh, kadang kalau nelfon siang tuh saya malas ngangkat, nanti ngangkatnya tengah malam kalau udah selesai pekerjaan. Itu udah mulai ambek-ambekan tuh udah tahu. Jadi udah paham. Udah tahu resiko pekerjaan. Istri udah memahami. Kalau anak-anak sih, kalau sekarang kan masih belum terlalu mengetahui ya pekerjaan itu apa ya. Tapi kita udah mulai menceritakan. Nah, tips saya terhadap anak-anak tuh berupaya untuk, ya kalau memang hari ini tidak bisa memberikan waktu sepenuhnya buat mereka, setidaknya tuh dalam satu minggu ada satu atau dua hari, pastinya weekend tuh sebisa mungkin tidak terganggu dengan pekerjaan. Jadi kalau memang saya udah janji sama mereka mau kemana, ya yang lain saya tinggalkan. Keluarga sendiri, Bapak, ada kebiasaan khusus nggak sih, Pak? Dengan anak-anak, dengan istri? Misalkan diskusi atau apa gitu, Pak. Ya mungkin sahabat Mido belum banyak yang tahu nih, Pak. Kebiasaan. Yang jelas, kalau saya ada di, kita semua di rumah, makan selalu bersama. Oke. Yang kebiasaan. Kemudian kalau malam sebelum tidur, kita pasti berdoa sama-sama, dan bergiliran. Hari ini saya, berarti besok adik, kemudian kakaknya, ibunya, kemudian balik lagi ke saya. Itu kebiasaan-kebiasaan yang saya lakukan. Memimpin doanya itu gantian berarti apa ya? Jadi, anak-anak memimpin doa sendiri, gitu. Memimpin doa buat kita semua, gitu. Awalnya kita dulu yang mencontohi mereka, gimana berdoanya. Ya, simpel-simpel aja ngomong, terserah lah ngomong apa aja dengan bahasanya mereka. Kita ikutin dulu. Sampai akhirnya sekarang mereka udah, kalau berdoa, meskipun adik udah kayak, orang gede aja. Oh, ngerti nih, mau yang mudain apa nih? Doain orang tuanya, keluarganya yang lain, kemudian kesehatan, doain sekolah, belajar, kemudian doain rumah, gitu. Gitu-gitulah. Nah, mendidik anak, memimpin sebagai kepala keluarga, itu kan pasti ada kaitannya dengan nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua waktu dulu Bapak kecil. Nah, value apa sih Pak yang Bapak bawa dari didikan orang tua dan Bapak terapkan sekarang ke keluarga Bapak? Orang tua, terutama mama saya ya, selalu mendidik saya untuk supaya tidak pernah meninggalkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap permasalahan hidup. Nah, itu yang coba saya tanamkan mulai dari kecil kepada anak-anak saya. Makanya saya ngajarin mereka untuk ya berdoa, mengucap syukur pada Tuhan. Terus kemudian, bahkan untuk hal yang simple aja, misalnya kita mau parkir nih, ayo Kak, berdoa dong Kak, biar cepat dapat parkir dong Kak, yang simpel-sebelit aja. Kemudian berdoa, dapat di parkir, eh kebetulan parkirnya juga ada kosong. Jadi kan mereka juga memetrigger mereka untuk berdekat dengan Tuhan itu makin mudah. Meskipun kadang-kadang, ya Pak, nggak dapat parkirnya gitu. Yang simpel-sebel itu aja. Terus kemudian, saya mencoba mengikuti juga apa yang diajarkan oleh orang tua saya untuk menghormati orang tua dan juga menghormati orang yang lebih tua. Oke. Kemudian mengucapkan terima kasih, kemudian maaf bila berbuat salah, dan berani bilang minta tolong. Oke. Nah, itu yang juga saya tanamkan ke anak-anak saya. Iya. Karian Bapak kan tergolong ya Alhamdulillah bagus ya Pak, gitu. Saya lihat juga Bapak dapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan sampai ke Flinders, gitu. Dukungan seperti apa sih Pak dari keluarga yang Bapak rasakan selama ini dari orang tua, dari istri, dan lain-lain? Ya, dukungannya luar biasa dan sangat besar kepada saya. Demikian juga orang tua saya selalu memberikan support penuh, kakak-kak saya juga support penuh. Kebiasaan saya lagi nih, kan saya kalau misalnya jab-jab kantor dinas itu susah dihubungin atau mungkin WA, telpon, itu kita suka membalasnya lama. Nah, saya selalu memanfaatkan waktu perjalanan pulang dari kantor ke rumah untuk hubungin orang-orang yang terdekat saya, misalnya melepon istri, melepon anak-anak, melepon mama saya, kemudian melepon kakak saya, menanyakan kabar termasuk, misalnya kita ada rencana apa, oh saya mau sekolah, apa aja terkait dengan pekerjaan saya, gitu, saya ceritakan pada mereka. Pasti orang tua tahu, pasti kakak saya tahu, pasti istri saya juga tahu, sehingga mereka akan, oh support nih. Oke, kita doain biar apa, apa yang kita harapkan, kita rencanakan itu bisa terwujud sesuai dengan rencana Tuhan. Betul, betul, betul. Bapak, lihat sekarang di imigrasi Soekarno-Hatta kan komposisi pegawainya nih banyak banget yang muda-muda nih Pak. Iya. Pesan Bapak untuk para insan imigrasi yang masih muda-muda ini apa sih Pak? Pesan saya, jangan menunggu pekerjaan untuk diperintah oleh pimpinan atau hanya berdiam diri kalau nggak ada tugas, nggak ada pekerjaan, berdiam diri, nunggu gitu. Saya maunya teman-teman yang muda-muda ini inisiatif. Inisiatif dong. Inisiatif karena potensi yang kalian miliki itu jauh melampaui apa yang kita miliki waktu dulu nih. Sumber-sumber informasi sudah kalian kuasai sehingga seharusnya sudah mendapatkan input yang lebih besar daripada zaman kita muda waktu dulu. Nah manfaatkan itu sehingga ketika mengisi waktu luang itu kalian bisa produktif buat diri sendiri dan juga buat organisasi buat kantor. Perbaikan kantor. Kan zaman kita nggak jauh beda ya Pak ya kayaknya. Oh iya ya. Nah Pak, dari semua pengalaman nih Bapak, balik lagi ya Pak ke karir. Yang paling berkesan tuh penempatannya dimana sih Pak? Semuanya berkesan. Semuanya berkesan. Wah ini jawabannya diplomatis ya. Biasanya jawaban seperti ini jawaban diplomat. Semuanya pasti punya kesan. Di Direkturat Jenderal waktu awal dulu kesan saya karena itu tempat saya menimba ilmu yang menjadi landasan saya sampai dengan sekarang. Yang masih pengalaman-pengalaman dan ilmu yang saya dapat dari sinar saya terdahulu masih relevan dan saya pakai sampai sekarang. Termasuk pembentukan karakter, sikap. Itu dulu waktu di Direkturat Jenderal. Di Direkturat justru ya Pak? Iya, karena kita kan awal kali kerja kemudian dapat case yang lumayan-lumayan besar kemudian ada apa senior-senior yang ngarahin kita menyesain kasus kemudian kita dilepas menyesain sendiri itu yang membentuk karakter kita sampai kita bisa terbiasa menyesain kasus mandiri gitu. Itu kesan saya Direkturat. Kemudian pernah juga di Jakarta Utara sebetulnya. Oh pernah Pak? Oke. Waktu itu tapi cuma sebentar kalau nggak salah 5 bulan atau 6 bulan di bagian wawancara paspor sebelum ke Bogor itu. Oke. Itu kesannya karena singkat. Kena singkat dan ini melenceng sedikit nih dari yang biasa yang peringkakan hukum ini terus ke pelayanan paspor. Jadi kalau dulu senangnya karena masuk kerja jelas jam setengah 8 jam 4 kurang pekerjaan udah selesai jam 4 pasti udah bisa pulang. Iya. Itu kesannya. Kemudian ke Bogor itu juga berkesan karena waktu di Bogor itu kita bisa apa saya banyak ilmu terkait dengan pengungsi di sana. Pengungsi yang dari Timur Tengah itu banyak kita tangani di sana sampai suatu ketika kita bisa memindahkan seluruh pengungsi yang berada di bawah pengawasan Kanim Bogor itu ke rudenim-rudenim di seluruh Indonesia. Jadi pengungsinya yang ditangani oleh Kanim Bogor itu nol. Memang masalahnya yang mandiri-mandiri itu yang datang-datang. Itu yang sampai sekarang masih belum belum terselesaikan. Nah itu kesan saya kalau di Bogor banyak pengalaman terkait dengan pengungsi. Terus pindah lagi kemana ya? Oh abis itu penempatan kerja kemudian di Direkturat Jenderal karena sebelumnya kan terus kuliah dulu ya. Oh iya. Kuliah dulu terus pulang kuliah penempatan di Direkturat Jenderal. Nah. Yang berkesan apa nih Pak? Balik lagi ke rumah awal? Balik lagi ke rumah awal sempat masuk ke Wasdakim lagi waktu itu lagi rame-rame nya Cybercrime Oh oke. Cuma sebentar aja di Wasdakim kemudian dipindahkan ke Belitar? Belum. Belum. Bagian P2L bagian program dan pelaporan di di apa peraturan penundang-undangan dan kelembagaan. Iya. Di situ belajar lagi banyak ilmu oh ternyata kalau bikin peraturan tuh begini ya caranya ya pengharmonisasiannya kemudian apa tata cara penulisannya gitu belajar banyak di situ dan banyak ilmu dari ya pejabat atasan yang di situ banyak juga dari teman-teman rekan kerja di situ banyak berbagi ilmu di situ hal yang baru lagi tuh terus barulah kemudian pindah ke Kasubat Protokol gitu nah itu ilmunya luar biasa luar biasa ya luar biasa kalau ilmunya itu nah kemudian baru kanim sebagai kepala kantor imigrasi Blitar nah kalau ini kesan yang paling enak berarti Blitar? Blitar Blitar oke karena kita memimpin kantor yang jumlahnya pegawai tidak terlalu banyak berapa tuh pak seingat bapak? 49 orang 49 orang 49 orang bahkan dengan bidang saya sekarang pun kalah banyak ya kan bidang di sini ada sekitar 67 67 67 di Blitar itu seluruh pegawainya 49 oke dengan BPN-PM kalau saya nggak salah ingat 17 jadi nggak terlalu banyak nah kalau mimpin organisasi nggak terlalu banyak masyarakatnya anggotanya kita lebih mudah mengarahkan untuk pengen berbuat apa sih disitu dan untuk meningkatkan kompaknya kita kemudian meningkatkan rasa memiliki kantor itu lebih mudah dibanding seperti apa ya contoh Suta nih kantor imigrasi dengan jumlah personen paling banyak hampir seribu mungkin kan ya 900 sekian itu akan sulit sekali bahkan mungkin kita dengan teman-teman di TPI nggak semuanya mengenal tapi kalau di Blitar dari rekan-rekan BPN-PM sampai semua pegawai dan bahkan keluarganya istri anak-anaknya kita kenal kenal gitu nah itu yang berkesan sekali karena kekeluargaannya sangat tinggi itu kekeluarnya sangat tinggi gitu Suta terakhir kesannya apa kesan Suta itu menarik karena begini sebagai banyak barometer itu dipergunakan di Suta jadi misalnya kedatangan apalagi nih ketika kita masuk ke Suta kan kondisi pandemi lagi surut nih penerbangan nggak terlalu banyak kemudian fluktuatif dibuka sebentar naik lagi nah Suta jadi barometer kebijakan di Direktur Jenderal jadi apa yang kita rasakan kesulitan kita di Suta ini kadang berpengaruh terhadap penentikan kebijakan-kebijakan Direktur Jenderal gitu nah kesan saya banyak tantangan permasalahan yang terjadi di Soekarno-Hatta ya puji Tuhan syukurnya kita bisa menyesekan itu menantangnya lagi apa ya tingkat kualitas kejahatannya tingkat kualitas kejahatannya atau pelanggaran keimigrasiannya ini bervariasi betul dari yang paling ringan melakukan pidana keimigrasian tapi ternyata dia korban contohnya beberapa waktu lalu yang Pakistan itu setelah kita lakukan pendalaman oh ternyata dia korban korban nah kemudian tapi ada kasus lain lagi dengan serangkaian apa cerita penyedikan kita dia berupaya membuktikan diri tidak bersalah tapi nyatanya dia justru mastermind dari pidana yang dia lakukan sendiri nah itu tingkat kualitasnya bervariasi dari korban sampai dia memang betul-betul pelaku kejahatan pidana imigrasinya dua pertanyaan terakhir Pak harapan Bapak untuk imigrasi Soekarno-Hatta ini kalau udah sahabat Mido kalau udah menanyakan harapan dari pertanyaan Pak Mukas harapannya pegawai-pegawainya itu semakin kompat saling mengenal satu sama lain sebenarnya kami berharap kita dalam melakukan tugas pekerjaan kita juga mengandalkan kecanggihan teknologi yang kita miliki saat ini sehingga jangan sampai kecanggihan teknologi atau kesisteman yang kita miliki saat ini itu menjadi hambatan dalam pekerjaan kita justru itu dibuat untuk memudahkan kita jadi kita harus adjust juga dengan setiap aplikasi setiap sistem yang dimiliki oleh yang diluncurkan oleh Kantor Pusat Direkturat Jenderal Imigrasi kita harus mempelajari itu sehingga kita benar-benar menguasai dan kita bisa menggunakan itu sebaik-baiknya untuk melayani masyarakat adaptif ya Pak ya terhadap teknologi iya adaptif oke siap nah ternyata belum terakhir Pak karena ini ada request dari netizen dari sahabat Mido kita ada trivia quiz jadi Bapak speed answer ya Pak ya makanan dan minuman favorit Bapak makanan nasi goreng minumnya air putih air putih wah sehat banget nih sahabat Mido minumnya air putih oke hobi Bapak sepeda dan main basket deskripsikan karakter Bapak dalam tiga kata humoris baik hati family man hutan atau pantai pantai blitar atau skano hatta blitar blitar intel dakim atau pelayanan Pak intel dakim wah intel dakim oke terima kasih banyak Pak Pandu atas pertanyaannya jawabannya nih jawaban-jawabannya sahabat Mido rasanya beruntung banget ya kita jadi lebih mengenal sosok yang satu ini yang selama ini mungkin kita lihatnya hanya di media menyampaikan temuan-temuannya atas kasus-kasus yang di handle oleh imigrasi suta tapi sekarang kita tahu sosok personal dari beliau bagaimana beliau ini seorang family man dan juga pengalaman-pengalamannya tips-tipsnya juga tadi untuk kita-kita sebagai insan pengayoman follow terus instagram sosial media kita dan ikuti update terus seputar keimigrasian di media sosial kita sampai berjumpa sahabat Mido selamat menikmati selamat menikmati